Mahasiswa Malin Kundang di Bengkulu, ibu diserangnya dengan balok lalu lari. Polsek Kampung Melayu Polres Bengkulu meringkus warga berinisial VA, 19 tahun, seorang anak yang tega memukul kepala ibunya dengan balok kayu. Kapolsek Kampung Melayu AKP Surya R. Purnama mengatakan, pemukulan dilakukan pelaku terhadap ibu kandungnya pada Rabu 7 September 2022 lalu. Saat itu korban atas nama Ye, 43 tahun, sedang sarapan di rumahnya di Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Lalu pelaku tiba-tiba secara membabi buta memukul kepala ibu kandungnya itu dengan sebuah kayu. Akibatnya Ye harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 40 cahitan di kepalanya. Tetangga dekat yang mengetahui peristiwa ini kemudian melapor ke Polsek Kampung Melayu. Dari laporan tersebut, petugas kemudian langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Kemudian pada 9 September 2022 didapat informasi bahwa pelaku yang berstatus mahasiswa ini berada di kawasan penurunan Kota Bengkulu. Tim Macan Kampung Polsek Kampung Melayu langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Setelah itu pelaku dibawa ke Polsek Kampung Melayu untuk diproses secara hukum, kata AKP Surya kepada Tribun Bengkulu.com Kamis 15 September 2022. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa balok kayu yang digunakan pelaku untuk memukul ibu kandungnya. Pelaku saat ini sedang dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Kampung Melayu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ungkap AKP Surya lagi. Pelapor mewakili warga yang berinisiatif membantu korban melaporkan kejadian ke Polsek Kampung Melayu untuk ditindaklanjuti.